Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Dodo Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI PJ Gubernur Sulawesi Tenggara beserta jajaran Forkopimda serta Bapak Ibu Tamu Undangan yang berbahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua Kami ucapkan selamat datang dalam acara peresmian Bendungan Ameroro di Kabupaten Konawe dan pembangunan infrastruktur kawasan strategis pariwisata nasional Wakatobi di Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Hadirin yang kami hormati selanjutnya marilah kita simak bersama Sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan totem sensor dan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian Bendungan Ameroro dan pembangunan infrastruktur kawasan strategis pariwisata nasional Wakatobi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya Bapak-Ibu yang saya hormati, anak-anakku semuanya yang saya cintai Kita sekarang berada di Bendungan Ameroro Kenapa Bendungan ini dibangun? Kita tahu beberapa negara sekarang ini mulai terjadi yang namanya krisis air Sulit sekali mendapatkan air Karena ke depan air menjadi sesuatu yang sangat penting sekali bagi kehidupan kita Oleh sebab itu, jangan membiarkan air untuk mengalir terus ke laut dan tidak kita manfaatkan Oleh sebab itu, sejak tahun 2020 dibangun Bendungan Ameroro ini Ini adalah bendungan yang ke-40 yang telah kita bangun dan selesai di akhir tahun 2023 yang lalu Dibangun dengan biaya 1,57 triliun, 1,5 triliun rupiah Ini duit semuanya, 1,57 triliun rupiah Berarti 1 triliun 570 miliar rupiah Tetapi kita berharap nanti manfaatnya akan jauh lebih besar daripada uang yang telah dipakai untuk membangun Bendungan Ameroro ini Kapasitas tampungnya 88 juta meter kubik Ini bentukannya sangat besar sekali Dengan luas genangan 398 hektare Dan juga dapat mengurangi banjir, mereduksi banjir yang sebelumnya ada di wilayah di sekitar Konawi ini Yang kedua, untuk kawasan strategis pariwisata di Wakatobi Yang telah dilakukan penataan, penataan alun-alun, kawasan puncak toliamba, kemudian kawasan sumbudak Juga semuanya telah disentuh, diperbaiki Yang ini juga nanti kita harapkan wisatawan, pariwisata di Kabupaten Wakatobi akan semakin baik dan semakin meningkat Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Pada pagi hari ini saya resmikan Bendungan Ameroro di Kabupaten Konawe Dan pembangunan infrastruktur kawasan di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya, mohon berkenan Bapak Presiden untuk menyentuh totem sensor Kami izin pandu hitung mundur Tiga Dua Satu Dengan demikian, Bendungan Ameroro dan pembangunan infrastruktur kawasan strategis pariwisata nasional Wakatobi Telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Dengan demikian, Bendungan Ameroro dan pembangunan infrastruktur kawasan strategis pariwisata nasional Wakatobi Telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Telah diresmikan ki Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan nantinya dia akan bermanfaat untuk reduksi banjir, kemudian irigasi, kemudian air baku dan ada punya potensi PLTM. Nah selanjutnya yang paling besar manfaatnya adalah pertama adalah untuk air baku ada kurang lebih 511 liter per detik yang dapat diairi untuk Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian ada potensi juga irigasi kurang lebih 3.300 hektare. Nantinya irigasi akan diairi untuk irigasi yang existing kurang lebih ada 1.700 hektare dan potensial irigasi kurang lebih 1.500 hektare. Nantinya irigasi yang existing dapat meningkatkan indeks pertanaman. Dari kurang lebih 150 dia menjadi kurang lebih 300 persen. Nah ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu manfaat yang sangat penting juga bendungan Amororo ini adalah mereduksi banjir. Jadi kita tahu bersama bahwa banjir pernah terjadi, banjir yang cukup besar terjadi di tahun 2019 sangat luas genangannya di mana daerah yang diamankan oleh bendungan Amororo ini ada 2 sungai yaitu sungai Amororo dan sungai Konaweha. Di sungai Amororo sendiri itu dia mereduksi banjir di 2 kecamatan yaitu kecamatan Upai dan kecamatan Lamuya. Kemudian di aliran sungai Konaweha dia mereduksi banjir di 6 kecamatan. Yaitu kecamatan Unaha, kecamatan Wawotobi, kecamatan Wawodoku, kecamatan Anggeberi, kecamatan Konawe dan kecamatan Kondidaha luasnya 5.800 sekitar. Jadi cukup besar manfaat dari bendungan ini. dan bendungan ini adalah bendungan yang diresmikan, bendungan yang ke-40 diresmikan selama 10 tahun terakhir ini. Kemudian bendungan ini merupakan bendungan yang kedua ya, yang kedua di Sulawesi Tenggara yang diresmikan oleh Bapak Presiden. Saya kira itu ya dapat saya sampaikan. Ada kendala atau membahas tentang pendapatan ini? Ya kendala pertama, kendala yang biasa kita hadapi di dalam pembangunan bendungan pertama adalah masalah cuaca ya, yang sekarang cuaca dengan adanya climate change sulit kita tebak, kadang-kadang diprediksi terjadi kemarau tapi jadinya musim hujan. Sehingga untuk pembangunan bendungan itu masalah cuaca itu harus kita perhatikan karena menyangkut itu pembangunan tubuh bendungan. Tubuh bendungan itu karena dia timbunan tanah, jadi tidak boleh kita melakukan penimbunan tanah pada saat hujan. Nah itu kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan. Saya kira untuk kendala masalah tanah ya biasa kita hadapi, namun sampai saat ini kita telah melakukan pengisian bendungan, dan bendungan ini saat ini sudah terisi kurang lebih 99%. Dari 88 juta tampungan bendungan Ameroro sudah terisi kurang lebih 87 juta. Jadi kita tinggal 30 cm dia spill out di spillway. Artinya tinggal 30 cm bendungan ini sudah berada di kapasitas tampungan normal. Jadi saya kira ini termasuk bendungan yang termasuk yang diresmikan tahun 2004 yang sudah hampir penuh mencapai elevasi yang kita harapkan. Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Terima kasih sudah menonton! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang!